Halo konjoganes hari ini kita mau nyoba konten baru namanya singgah kopi singgah kopi nanti ini kayak main ke coffee shop karena kita karena kita coffee shop kita harus nyari-nyari nih tempat coffee shop buat referensi di menu-menu kita juga nah kita akan eh main ke luar kota tepatnya di kediri mungkin perjalanan nanti 3 jam jadi ikutin kita terus ya 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 selamat menikmati lagi mabuk ya mas? sekarang kita dalam perjalanan ke Kediri sekarang posisi lagi di rest areanya Tol Kertosono ada temen kita yang mabuk gak bisa naik mobil re ya Allah ini Kediri mabuk tepar deh re halo sekarang kita udah sampai di kopi Mowali kita akan nanti masuk ke dalam kita nyoba kopinya gimana rasanya terus kita akan ketemu sama Nornya kita bakalan ngobrol kenapa harus Mowali ayo ikut saya Ketalo selamat menikmati sekarang kita udah ketemu dengan onernya Mowali kita nanti bakalan ngobrol Mowali ini gimana ceritanya dari awal buka sampe grand opening hari ini sebelumnya kita sama mas Aryo onernya apa kabar mas? yaudah soko peningnya hari ini ayo kemarin mas soko peningnya soko pening kemarin kemarin Mowali Mowali itu kenapa masih namain Mowali? Mowali itu artinya itu kan sebenernya bahasa dari Bali bahasa dari Bali bahasa keseharian sih itu artinya kembali jadi kadang-kadang kerap digunakan ketika orang berterima kasih karena matur subsma saya terlihatnya subsma Mowali terima kasih terima kasih kembali jadi kesannya ya? apa ya? apa kesannya? jadi saya berharapnya orang yang datang kesini sih kembali oh kembali kalau saya lihat apa ya konsep konsep interiornya ini kayak industri gitu ya? iya memang konsepnya sih industrial jadi industrial tapi dibagi dua spot ya yang sisi yang dikebar itu itu industrial klasik kalau disini yang lebih mengarah ke modern alamatnya mana Mas? biar teman-teman yang di Kediri bisa sampai kesini Mowali ini terletak di jalan Pemudar nomor 25C kota Kediri kota Kediri kota Kediri teman-teman dari kocok Hanes yang di Kediri bisa sampai main kesini coba-coba menunya enak-enak terutama menu yang tadi saya pesen serial-serial gitu ya Mas serial-serial cocok buat syarafan itu menunya yang sama lain selain itu yang akan dalam lagi apa Mas? klepon lepon lepon coffee latte oh iya tahu tapi enak itu lepon coffee latte nah sebelum buka ini Mas sebelum buka Mowali Coffee ini sebelumnya basic-basicnya Mas Haryo ini apa gitu? basic-basicnya saya itu emang pengen buka kedaranya emang pengen buka waktu saya kuliah di Surabaya itu sekitar tahun 2012-an itu kakak sebuah saya buka di Saltiga itu saya tertarik dengan kopi tertarik lama-lama dengan kopi saya kan di kedai yang kekasih itu ada pincangnya juga oh iya saya tertarik dengan pincang masak-masak berarti awalnya ya masak masak jalan terus saya ketemu temen saya ini Mas Dito yang apa sih kita tahu tau mas Dito yang punya kopi gamesh channel ini mas Dito ketemu saya sering kopi di kopi gamesh waktu itu masih di belakang pulang kuliah niatnya sih ingin mengerjakan skripsi mas Pandu iya tapi laptopnya saya buka habis saya pesan duduk pesanan kopi saya datang laptop saya duduk jadi skripsinya lama gitu lama akhirnya lama kopi ini yoi nah padahal kan basicnya masak nih sukanya dimasak kenapa lu gak buka yang apa ya beverage yang lain gitu kayak konsepnya gak lebih ke cafe ini lebih ke food and beverage gitu waktu saya itu kenal mas Dito habis itu saya ditawarin dengan mas Dito kitchennya ganes kosong nih jadi juga saranan untuk belajar iya saya belajar juga dari mas Dito ngelola kerja kopi itu gimana oke hubung saya sudah pernah disitu akhirnya saya mengalah tempat yang membuat kerja yang seperti ini berarti belajarnya lama ya mas Dito lumayan lama juga apa gisik isinya buat buka cafe baru apalagi di istilahnya bukan di kota metropolita gaya Surabaya gini gisik isinya apa mas Dito isinya sih bikin tempat yang mempresentasikan diri sendiri oh berarti iya iya jadi jadi menghandle mengapa semuanya ketika nanti ada sesuatu yang dibandingkan itu dari tangan tangan kalian sendiri gitu loh jadi tidak bisa menyalahkan woi gara-gara ini gara-gara ini gak bisa ini memang dari sendiri untuk masalah kopi Mas Shaman biasanya ini kan baru nih temen-temen nih yang disini itu berarti Mas Aryo ngajari sendiri atau panggil konsultan kopi itu karena Mas Aryo kan setahu ku tadi basicnya masak tuh itu kayak gimana kalau masalah kopi dibaljari sendiri atau gimana kemarin kan saya rekrut siapa yang mau apa yang ingin partner saya ini dari Jobbukarista sama kitchen kalau dari kitchen kan saya bisa mengain tundu iya bisa backup dari barista ini beberapa barista yang disini sudah pernah kerja di tempat lain tempat lain jadi terus untuk mematangkan itu kemarin saya juga apa kerjasama sama Mas Aryo Mas Aryo Kurniawak dari Rindu Kopi ya nanti kita akan main kesana temen-temen konjokannya untuk memberikan yang dasar-dasar menyedul kopi dan dasar-dasar gimana sih menjadi barista yang baik barista yang bisa apa ya yang bisa menarik pelanggan lah ya gitu lah pokoknya sampai ke situ dulu aja Mas yang ngobrol kita nanti kita sambung lagi ya thank you Mas Aryo terima kasih terima kasih selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax